Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Trida Sabrimita Dalam Headline News Harian POSKOTA edisi Jumat 3 September 2021 Sejumlah informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Di antaranya gedung DPRD DKI Jakarta dibanjiri karangan bunga Bertuliskan dukungan interpelasi terhadap penyelenggaraan Formula E Berdasarkan pantauan POSKOTA, puluhan karangan bunga berjejer di halaman gedung DPRD DKI Sebagai bentuk dukungan terhadap fraksi PDIP dan PSI yang mengajukan hak interpelasi Formula E Mobil pickup dan sepeda motor bergantian keluar masuk halaman gedung Untuk meletakkan karangan bunga berbagai ukuran dengan nama pengirim yang berbeda-beda Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyampaikan terima kasih Atas dukungan dalam menggulirkan interpelasi Formula E sebagai langkah menyelamatkan uang rakyat Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air Kali ini Youtuber sekaligus Komika Coki Pardede ditangkap atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba Kronologi kejadian bermula saat polisi melakukan penggeledahan di rumah Coki Pardede Kemudian ditemukan barang bukti berupa satu klip sabuk Setelah menjalani tes urin, pria bernama lengkap Reza Pardede itu dinyatakan positif amfetamin Kasat narkoba Polres Metro Tangerang AKBP Pratomo mengatakan Coki telah menjadi pecandu berat narkoba selama 8 bulan belakangan ini Bahkan menurut informasi, Coki tidak menggunakan narkoba dengan cara dihisap Melainkan menyuntikkan barang haram itu ke bagian lengan Saat ini Coki Pardede bersama satu orang tersangka lain Sudah digelandang ke Polsek Tangerang Kota untuk penyelidikan lebih lanjut Beralih ke berita selanjutnya Post Kota punya perkembangan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya sendiri Lantaran menolak berhubungan intim Berdasarkan informasi yang dihimpun Post Kota Pelaku tidak ingin berhubungan badan Lantaran mempertanyakan status pernikahannya dengan suami Setelah 8 tahun bekerja menjadi TKI di Arab Saudi Namun terlanjur kesal dengan istrinya yang tidak kunjung mau melayani hasratnya AN yang tidak lain merupakan korban, emosi dan memaksa sang istri hingga melakukan sejumlah kekerasan Berdalih ingin membela diri pelaku menekan leher suaminya Hingga naas tak disangka nyawa sang suami justru melayang Sementara itu Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Ahil Sutapea mengatakan Meski membela diri yang mengakibatkan meninggalnya sang suami Tersangka dikenakan pasal 44 ayat 1 dan 3 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2003 Dengan ancaman pidana 15 tahun penjara Halo pemirsa, itulah tadi sejumlah informasi yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam berita lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poskota.co.id Saya Dria Sabrim Lita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Wassalamualaikum